Wali Kota Jambi, Sarifasa menyerahkan bantuan kepada 18 orang warga Kota Jambi yang menjadi korban kebakaran pada beberapa waktu lalu. Berikut liputannya untuk Anda. Kami sore 7 Juli 2022, Wali Kota Jambi, Sarifasa menyerahkan bantuan kepada 18 orang warga Kota Jambi yang menjadi korban kebakaran di beberapa lokasi, diantaranya Payus Linca, Kasang, Bagan Beti, Solok Sipin, dan Celutung. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi, Sarifasa mengatakan bantuan ini diberikan kepada korban kebakaran yang memiliki dampak kerusakan yang berbeda-beda, diantaranya kerusakan ringan, sedang, dan berat, serta warga korban luka bakar dengan nominal keseluruhan bantuan yang diberikan sebesar 242 juta rupiah. Wali Kota Fasa juga berharap agar musibah kebakaran di Kota Jambi ini kedepannya tidak terjadi kembali. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Jambi jika ingin menambah daya listrik pada rumah untuk memperhatikan instalasi rumah masing-masing agar hal selupa tidak terulang lagi. Menyalurkan bantuan keuangan kepada korban-korban kebakaran di Kota Jambi dalam turun waktu satu bulan kebelakang. Ada lebih kurang 14 korban kebakaran di beberapa lokasi yaitu di Payus Linca, kemudian di Kasang, di Bagan Beti, dan di Solok Sipin. Bantuan ini adalah bantuan keuangan yang sifatnya berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing. Ada yang diberikan bantuan tingkat kerusakannya skala ringan, ada yang skala sedang, dan ada yang skala berat. Kemudian juga ada korban luka bakar. Luka bakar juga kita berikan bantuan. Kemudian nilai total yang kami berikan hari ini, nilai 14 orang itu adalah 242 juta. Tadi kami berpesan juga kepada masyarakat korban tadi bahwa musibah ini jangan terulang kembali dengan musibah yang sama. Terima kasih telah menonton!